Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Solihin Pada kesempatan siang ini Saya akan coba Membuka Atau cara Mempresentasikan Cara membuka toko online Di Pytren Setelah anda berhasil login Disini ada beberapa Pilihan Pilihan di Pytren Atau menu Untuk menuju ke toko online Maka kalian disini Pilih apiliasi Nah ini apiliasi disini Nah klik aja disitu Maka akan muncul Disini nih ya Ada beberapa Pilihan di apiliasi Kita pilih yang belanjaku Belanja online Klik disitu Tunggu beberapa saat Maka Kalian diarahkan ke browser Seperti chrome Ada browser yang lainnya Pilih chrome Misalkan Kemudian Ya kemudian Karena saya sudah login Atau sudah Mitra di Pytren Maka saya sudah melakukan login Di belanja Kodot Kodot ID Seandainya kalian belum mitra Maka Untuk Membeli barang Dan lain-lain Berarti kalian harus Mendaptar dulu Atau Daftar sebagai mitra baru Ataupun daftar sebagai mitra Pytren Nah Ini contoh Saya sudah login Maka saya bisa Melihat beberapa produk Yang sudah saya pasang Dan ini bisa diakses oleh Ribuan Mitra yang ada Di seluruh dunia Anda juga bisa Saratnya Anda harus menjadi mitra Pytren Cara melihat produk Saya sendiri Di sini Saya pilih Produkku Ya klik aja Produkku Tunggu beberapa saat Maka Produk-produk Yang sudah saya posting Saya pasarkan Akan terlihat Nah ini Seperti yang pertama ya Di sini Jual gerobak Harga sekian Nah ini sebenarnya Gerobak ini Bukan milik saya Ya Ini milik Teman Tetangga Dan lain-lain Makanya Enaknya Belanja online ini Kita gak harus memiliki Produk sendiri Ini boleh menggunakan Produk Atau barang orang lain Ya Juga kita bisa Memberikan diskon Di sini Agar Pengunjung Tertarik Maka kita berikan diskon Di sini ada Jual gerobak Ada rujak cireng Ya Terus ada Kur'an digital Ada bros Ubur-ubur Ada buku Ya ada jasa Service laptop Dan lain sebagainya Nah Ini produk-produk Yang sudah saya pasang Atau sudah saya jual Ya Apanya produk di sini Kita gak mesti Produk orang lain Gak mesti produk sendiri Boleh produk orang lain Nah untuk menambah produk Bagaimana caranya Di sini adalah Pilih pasang produk Klik aja pasang produk Ya setelah dipilih Pasang produk Maka di sini kita Boleh memasukkan Gambar foto yang akan dijual Sebanyak 6 postingan 6 produk ya Misalkan Tampak depan Tampak samping Tampak belakang Dan lain sebagainya Pilih file Pilih file Seandainya barang kita Sudah dipoto Atau sudah tersimpan Di hp kita Maka kita tinggal Pilih Gallery Ya Misalkan Saya akan Menjual laptop Klik aja Di sini Laptopnya Ya Berikutnya Di sini Misalkan Laptop tampak Samping Misalkan Masih Produk yang sama Mungkin dengan tampilan Dari samping Atau dari depan Nah Ini sudah saya masukin Dua produk Atau dua gambar produk Ya Setelah itu Geser ke bawah Nah di sini Pilih kategori Karena yang saya jual Tadi adalah Monitor komputer Berarti kita pilih Di sini adalah Komputer dan laptop Ya Ya Pilih misalkan Komputer dan laptop Ya Misalkan Di sini Sorry E-back Berarti ini Masuk ke monitor ya Ya Oke Oke Kita ulangi lagi Tadi ada kesalahan Ya Saya pilih di sini Pasang produk Tunggu beberapa saat Ulangi lagi Pasang produk Kemudian Kemudian Pilih file Ya Seperti ini Satu lagi Oke Ya Lalu di sini Kita kasih Kategori Misalkan Kategori kita sesuaikan Di sini Berarti di sini Kategorinya Adalah Boleh di sini Misalkan yang tadi ya Komputer dan laptop Misalkan pilih komputer desktop Di sini Oke Misalkan Komputer akitan Di sini Masuknya ke monitor Ya Nah boleh di sini tulis 6 peratnya adalah Monitor komputer Mo Monitor Oke Komputer Deskripsi nya di sini Misalkan Merk LG 29 in Lalu Flat Ya HDMI Sini Keterangannya Bekas Oh sorry Di sini Red HDMI Lalu Sini Kategorinya Atau kondisinya Bekas Berat per unit Misalkan Di sini 3 kg 30 kg Di sini 30 kg Ya Nah ini Saya memberikan Toko online Ini namanya adalah Purnama Mat Lalu harganya Misalkan ini bekas Misalkan saya jual Di sini adalah 1.200.000 Oke Tambah harga diskon Biar agak menarik Kita tambah diskon Misalkan Misalkan 3% Jumlah Stok di sini Cuma 1 Karena Barang bekas Atau 2 Oke Produknya Priongkir Agar produk kamu Lebih banyak Diminati oleh Pembeli Ceklis Di kolom Gratis Ongkir Kirim Kalau Keklis Ditanggung Oleh Kamu Sebagai Penjual Oke Boleh Tapi kalau Misalkan Luar Jawa Ini akan Dikenakan Charger Atau Ongkir Produk Pre-order Oke Tambah Varian produk Ukuran warna Misalkan Warnanya Warna Hitam Silpa Dan Lain-lain